Pasca gempa bumi dengan magnitudo 6,6 yang mengguncang wilayah Kabupaten Pandegelang, Banten, warga mulai memperbaiki rumah mereka. Bantuan pun mulai berdatangan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa yang mengguncang Provinsi Banten, warga terdampak gempa di kawasan sumur Banten mulai membersihkan puing rumah yang rusak akibat gempa. Warga juga mulai memilih material bangunan yang masih bisa dipakai kembali untuk memperbaiki rumah yang rusak. Di Kecamatan Sumur Pandegelang, Banten, bantuan untuk korban gempa mulai berdatangan. Kapolda Banten, Irjen Rudi Herianto memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak gempa. Setidaknya, ada 149 paket bantuan sembako didistribusikan kepada warga. Jika tidak terlalu parah, kemudian ada tiga musola dan korban jiwa. Selama ini tidak ada, belum ada laporan yang masuk ke saya. Hanya ada tiga orang yang ruka. Itu pun karena terhimpat atau terjatuhan genting. Ini akan kita berikan pelayanan untuk warga yang terdampak. Oleh karena itu, kami mengangkipasi dengan perjalanan genting pengungsi, walaupun sampai saat ini tidak ada titik pengungsi, tapi kami teriapkan. Di Kampung Cibugang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak parah. Selain itu, sulitnya akses menuju lokasi terdampak gempa mengakibatkan terhambatnya bantuan bagi warga. Hingga hari ini, tidak ada laporan korban jiwa akibat gempa. Kerugian yang dialami warga meliputi kerusakan rumah untuk wilayah Lebak, Banten. Warga mengharapkan pemerintah memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Ya sudah didata pemerintah kemarin, tapi saya mohon kepada pemerintah, jadi kami harap karena kami tidak mampu membangun kayak gini lah, jadi tidak istilahnya cuma-cuma nomor parah begini, tapi kami harap sebagai keluarga, masyarakat, kena orang tam ampuh, mudah-mudahan supaya cepat diperbaiki bantuan dari pemerintah. Badan Penanggulangan Bencada Daerah BPBD Pandeglang mencatat, jumlah rumah warga yang rusak mencapai lebih dari seribu unit tersebar di 28 kesamatan di Pandeglang. BPBD Pandeglang juga melaporkan 200 lebih warga Pandeglang mengungsi akibat kuncangan gempa. Tim Liputan Kompas TV